Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang di Abil Maywa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan Aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba Mengupdate informasi terbaru ya Seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023 Yang mana disini Bapak Ibu ada sebuah kabar buruk ya Untuk P1, P2, P3 status TP Yang mana ada informasi yang mengatakan bahwasannya Empat kementerian Bayangkan ya empat kementerian Tak mampu meyakinkan Pemda ya Tak mampu meyakinkan Pemda Untuk memaksimalkan formasi P3K Guru 2023 Ini tentunya menjadi salah satu informasi mendesak ya Untuk P1, P2, P3 status TP Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Baik tanpa berlama-lama lagi Kita langsung saja tuduh poin ke informasinya Ya disini kita lihat Ada sebuah gambar ya terkait dengan rapat koordinasi pemenuhan Formasi calon P3K Guru Untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 Yang mana dari hasil rakor tersebut Itu ternyata Empat kementerian tak mampu ya Meyakinkan Pemda Memaksimalkan formasi P3K 2023 Ini tentunya menjadi kabar buruk Bapak Ibu ya Karena tidak ada lagi kepastian ya Terkait bagaimana Jaminan nasib bagi pelamar P1, P2, P3, P4 Di seleksi P3K Guru 2023 Terutama lah ya Guru yang sudah lolos PG Dan guru honorer yang sudah terdata di Dapodik Bapak Ibu ya Yang masuk dalam kategori P2 dan P3 Disini ya Dilansir di jpnn.com ya Bahwasannya ada empat kementerian Itu tidak mampu meyakinkan Pemda Memaksimalkan formasi P3K 2023 Kita coba cek Bapak Ibu ya Nah disini katakan Sebanyak empat kementerian Tidak mampu meyakinkan Pemda Untuk memaksimalkan Formasi P3K 2023 Bapak Ibu Hal tersebut dibuktikan Dengan masih minimnya Formasi P3K Guru 2023 Yang diusulkan Pemda Padahal hampir sebulan Dilaksanakan rakor Empat kementerian bersama Pemda Ya betul sekali ya Pada saat terjadinya rakor ya Di empat regional Bapak Ibu ya Di saat itu juga Memang sudah dibuka Pengusulan kembali e-formasi Tapi nyatanya Bapak Ibu ya Nyatanya Usulan formasi P3K Guru 2023 Yang diusulkan Pemda itu masih sangat minim ya Itu masih sangat minim Bapak Ibu Padahal hampir sebulan Ini nyat ya Padahal hampir sebulan Dilaksanakan rakor Empat kementerian bersama Pemda Nah ini yang harus kita antisipasi ya Kemudian Kemendik Butristek Di sini bersama Kemempan RB Kemudian Kemendagri Dan Kementerian Keuangan Dalam tiga pekan ini Intens melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Ya seperti itu ya Jadi ada Kolaborasi ya Empat kementerian ini Agar bisa meyakinkan Pemda ya Untuk mengusulkan formasi Karena sebenarnya Nasib Guru Honorer Itu ada di Pemdanya masing-masing Ketika Pemda Mengajukan formasi Sesuai kebutuhan Dan jumlah guru Honorer Yang ada di daerahnya Maka dipastikan Itu bisa tuntas Bapak Ibu Itu bisa diangkat Menjadi ASN P3K Guru Ya seperti itu Harapannya di sini Bapak Ibu Dengan rapat koordinasi Atau rakor Dengan sejumlah Pemerintah daerah Terkait pengajuan Formasi guru Dalam aparatur sipil Negara Pegawai pemerintah Dan perjanjian kerja ASN P3K 2023 Akan ada perubahan Nah Jadi akan ada perubahan Ya Yang mana kita lihat di sini Rapat koordinasi Dilaksanakan agar Pemda bisa menambah Jumlah formasi guru P3K 2023 Kata dirjen GTK Ibu Nunuk Suryani Dalam rakor Pemenuhan formasi P3K Guru 2023 Di Surabaya Yang berlangganan Hingga 25 Juni Bapak Ibu Nah kemudian Di sini kita lihat lagi Dia mengapresiasi Kerjasama Antar kementerian Dan pemerintah daerah Karena berhasil Meloloskan 544.292.000 Guru Honorer Menjadi ASN P3K Kolaborasi yang dibangun Bersama memberikan Hasil yang luar biasa Kami mengapresiasi Panselnas ya Dan Panselda Karena ini pencapaian Bersama Kata dirjen Nunuk Jumlah guru P3K Yang telah diangkat Tersebut merupakan Akumulasi Dari seleksi Periode 2021 Dan 2022 Dengan total Formasi 825.281 Bapak Ibu Seperti itu Nah kemudian Lanjut lagi di sini Menurut dirjen Nunuk Jumlah pengangkatan Tersebut menjadi Pencapaian yang luar biasa Bagi pemerintah Dari periode 2021 Hingga 2022 Pemerintah Mampu mengangkat 544.000 Guru menjadi P3K Dari jumlah Formasi 825.000 Tentu ini Bukan hal yang sedikit Dalam sejarah Pengangkatan Guru P3K Ini belum pernah terjadi Meski demikian Dirjen Nunuk Meminta pemerintah daerah Untuk menambah Formasi guru Dalam rekrutmen Guru P3K 2023 Sebab jumlah Formasi yang baru Diajukan oleh Seluruh pemerintah daerah Hanya berjumlah 278.102 Bapak Ibu Oke Nah Adapun jumlah Formasi yang dibutuhkan Untuk Guru P3K 2023 Sebanyak 601.174 Oleh karena itu Dirjen Nunuk Mengajak Pemerintah daerah Untuk memaksimalkan Jumlah formasi Agar makin banyak Guru honorer Yang bisa direkrut Dalam guru P3K 2023 Kami mohon Untuk membuka Dan menambah formasi Jika ada hal yang Mengganjal Akan diselesaikan Bersama Kami kumpulkan Bapak dan Ibu Untuk berembuk bersama Jika ada kendala Kita cari solusinya Terang Nunuk Kemudian disini Kemimpian RB Juga mendorong Agar pemerintah daerah Menambah jumlah formasi Guru P3K 2023 Bahkan disini Dikatakan oleh Asisten Deputi Perencangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Abad Zubag Yang mengatakan Kemimpian RB Ingin mengoptimalkan Para guru honorer Diangkat statusnya Menjadi ASN P3K Kemudian Disini Dikatakan Kemendik Butristek Kemendik Butristek Kemendik Butristek Kemendik Butristek Memiliki kewenangan Masing-masing Kemendik Butristek Selalu berkolaborasi Dalam menyiapkan Formasi Jabatannya Dari sisi anggaran Pemerintah pusat Sudah menyiapkan Anggaran Untuk pengangkatan ASN P3K 2023 Perwakilan dari Kemendagri Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Hilman menjelaskan Anggaran ASN P3K 2023 Sudah diatur Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Poin utamanya Adalah Pemerintah daerah Mengalokasikan Penganggaran Belanja Pegawai Untuk Pengangkatan ASN Berdasarkan Formasi Pegawai Yang Ditetapkan Kementerian Yang Melaksanakan Urusan Bidang Pendayagunaan Apartur Negara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahapannya Sudah ada ya Bapak Ibu Tinggal Diusulkan Kemudian Disini Dilanjutkan Bapak Ibu Guru Sekalian Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Ini Berlangsung Dari 22 Juni Hingga 25 Juni 2023 Di Surabaya Jawa Timur Bapak Ibu Kemudian Lanjut lagi Disini Ada pun Pemerintah Daerah Yang Berpartisipasi Dalam acara Ini Antara lain Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Bali Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Seperti Itu Jadi Intinya Disini Dari Segi Judulnya Saja Kita Lihat Bahwa Empat Kementerian Belum Mampu Bapak Ibu Meyakinkan Pemda Untuk Memaksimalkan Formasi P3K 2023 Seharusnya Jangan Bila Belum Mampu Harus Mampu Karena Nasib Guru Honorer Ada Di Tangan Pemda Kalau Pemda Mengajukan Formasi Maksimal Maka Bisa Diangkat Menjadi ASN Jadi Mudah Mudah Saja Ada Cara Terbaru Lagi Dari Empat Kementerian Ini Agar Nantinya Ajuan Formasi P3K Guru Melalui E-Formasi Itu Bisa Semaksimal Mungkin Sehingga Kebutuhan Guru Sebanyak Rp601.000 Itu Bisa Terpenuhi Bapak Ibu Karena Kalau Misalkan Empat Kementerian Tak Mampu Meyakinkan Pemda Itu Masuk Dalam Kabar Buruk Tapi Kabar Buruk Ini Bukan Bersifat Final Tidak Mungkinan Besok Atau Dosa Ajuan Formasi Bisa Luar Biasa Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh